Sampai jumpa di video selanjutnya Apakah Anda baru saja bermimpi tentang uang kertas? Ketika Anda bermimpi tentang uang kertas, hal ini bisa menjadi pertanda baik tapi juga bisa menjadi pertanda buruk untuk Anda Untuk itu, luangkan sedikit waktu Anda Ikuti terus video ini sampai selesai Supaya Anda tahu arti dan makna dari mimpi yang baru saja Anda alami Ketika seseorang bermimpi melihat uang kertas Mungkin juga bermimpi menemukan uang kertas atau bahkan mungkin bermimpi kehilangan uang kertas Kesemuanya itu memiliki arti dan makna yang berbeda-beda Hal itu tergantung pada alur cerita yang ada di dalam mimpi tersebut Ketika seseorang bermimpi melihat uang kertas berserakan dalam jumlah yang banyak di dalam rumahnya sendiri Entah itu di ruang tamu, di kamar atau mungkin di dapur Anda Hal ini merupakan pertanda yang baik untuk Anda Ini merupakan perlambang bahwa Anda atau salah satu keluarga Anda akan mendapatkan rezeki yang melimpah dari awas banawat Allah Lalu apa artinya ketika Anda bermimpi menemukan uang kertas Jika mimpi menemukan uang kertas Anda alami sebelum jam 3 pagi Hal itu merupakan pertanda bahwa Anda sedang membutuhkan keuangan Anda sedang kesulitan keuangan Karena ketika mimpi ini terjadi Mimpi ini dipengaruhi oleh psikologi Anda yang sedang khawatir karena memikirkan masalah keuangan Hal ini berbeda ketika Anda bermimpi menemukan uang kertas Dan mimpi itu terjadi setelah jam 3 pagi Atau dalam kepercayaan Jawa sering disebut dalam waktu puspotajem atau widodasih Jadi ketika Anda bermimpi menemukan uang kertas setelah jam 3 pagi Hal itu merupakan pertanda bahwa Anda akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT Rezeki Anda akan mengalir bisa dari hasil kerja keras Anda Tetapi juga bisa merupakan rezeki yang tidak terduga Lalu apa artinya? Ketika Anda bermimpi melihat dan menemukan uang kertas dalam jumlah yang banyak Semakin Anda ambil uang kertas itu jumlahnya semakin banyak Seperti tidak ada habis-habisnya Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini Hal itu merupakan pertanda bahwa rezeki Anda akan lancar Hal ini menandakan bahwa rezeki Anda akan lancar mengalir dalam jangka waktu yang panjang Lalu apa artinya ketika Anda bermimpi memberikan uang kertas kepada seseorang Jika mimpi ini Anda memberi uang kertas kepada seseorang yang membutuhkan Mungkin fakir miskin atau seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan Anda di dalam mimpi tersebut Ketika Anda bermimpi seperti ini, ini juga menjadi pertanda baik Pertanda baik bahwa Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga Anda akan mendapatkan rezeki hasil dari kerja keras Anda dan juga balasan dari perbuatan baik Anda Ketika Anda bermimpi memberi uang kertas Hal ini juga bisa menjadi pertanda buruk ketika Anda bermimpi memberi uang kertas kepada atasan Anda Maksudnya disini atasan Anda adalah atasan Anda di tempat Anda bekerja Ketika Anda bermimpi memberi uang kertas kepada atasan Anda Hal ini berarti Anda akan bermasalah di dalam pekerjaan Permasalahan ini bisa berakibat buruk bagi Anda Berakibat buruk bagi kelangsungan pekerjaan Anda Lalu bagaimana jika sebaliknya di mimpi itu atasan Anda yang memberi uang kertas kepada Anda Hal itu di dunia nyata berarti Anda sedang mengharapkan bantuan dari orang lain Dan insya Allah disini akan ada orang yang membantu Anda Orang yang membantu Anda disini adalah orang yang Anda hormati Bisa jadi orang tua Anda sendiri Atau mungkin keluarga Anda yang Anda hormati Atau bahkan bisa jadi orang lain yang Anda hormati Cukup sekian kita membahas arti mimpi uang kertas Mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab pada video ini Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada Supaya kita bisa membahasnya bersama-sama Dan akan berguna bagi orang lain Cukup sekian Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh